disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa saya tahu ini sedulur lanang, sedulur wedon, kan saya sempat ngomong bahasa Indonesia ya dulu memang saya mencinat nah, si kuis bertobat sekarang udah bertobat kata nah itu bukaji tuh ibu haji bilang katanya sekarang masih enggak itu pemirsa, saya bersama dengan dulur lanang, dulur wedon kanca-kanca SMA ya saudara-saudari saya, waktu teman SMP memang dulu saya bejat kalau bahasa kami, orang Jawa tapi alhamdulillah saya sudah bertobat, nah kali ini saya ada di Facebook bernama siapa? Irawan ya, Facebooknya Irawan ini sudah ada tiga orang menonton ya nah, ini kami kami lagi pada kumpul diperkenalkan satu persatu sebentar ya bentar, tolong diperkenalkan satu persatu satu persatu diperkenalkan nah ini pemirsa akan diperkenalkan satu persatu mohon maaf tunggu sebentar iya, oh ketutup gue ini orang Bapak orang Bapak silahkan dikenalkan langsung orang itu biasa kayak gue ayo lanjut aja namanya namanya siapa? Irawan Irawan ini dulu paling kalem ibu-ibu kalem banget sekarang masih kalem juga ini yang ini dulu paling ganteng pacar ya kehnyung saingan ini Pak Haji siapa? Dodo Assalamualaikum perkenalkan nama saya Mas Rustam dulu dulu yang paling ireng Alhamdulillah sekarang tambah ireng dulu paling kurus tapi sekarang saingan paling gemuk monggo ini di luar wajan ibu Haji Uswatun halo aku dulu sih namanya siapa? kayaknya dulu gak pada kenal ya aku anu kalem banget si Min si ya Siki jenenganku Bu Us kayak gitu biasanya dipanggilnya Bu Wandi kayak gitu iya monggo monggo mbak iya nomor teluk kalau boleh kita nanya sekarang karirnya apa? karirnya apa sih tetap sing jenengane kuliah angel ya aku biasanya ngurusi wong riang gue yang menonton yang menonton yang menonton kanan-kanan kayak mama kayak mas budi ya mama apa apa sih manggilnya ibu ya warisan kayak gue tukang nyuntik cilik jenjane tau pendapat di gue monggo monggo dari saya sedulur lanang sedulur reton saudara-saudara yang sedang menonton video ini Bu Uswatu itu dulu paling kalem ya kalem sampai sekarang ternyata masih kalem juga gak ada berubah yang paling jadi sekarang apa karirnya sebagai kayak mantri bidan lah ya sama dengan ibu perawat perawat ya nah tidak bisa ketinggalan Pak Selamat istri Pak Selamat bernama istri anak dulu itu bunga kelas ya paling cantik paling cantik ya dulu ya paling cantik gak rebutan dulu Pak Selamat ya jadi rikapnya paling mujur sedulur saudara-saudari inilah ibu istri yang memperkenalkan diri anak etmira kerjanya apa sih mandir maju mandir maju ya halo perkenalkan nama saya istriana yang dulu terkenal rambutek ribu orang dulu yang sama kamu yang paling dekat satu kelas siapa ya hai atin hai atin di roh palasi iya iya itu maksudnya di mana sih makasih kayaknya kalau gak bekas tangger yang ada satu kampus tapi orang ngerti oh satu kampus satu kampus tapi dikenalkan sama tapi anu ya beda beda tahun saya beda tahun ya beda tahun ya terus Siki kerjanya kerjanya ngomong anak uang anakku papat iya ngomong-ngomong Pak Samad mandan ecek lah kalau begini anakku anaknya papat anaknya papat karire apa karire ngomong anaknya wong di sekolah alhamdulillah alhamdulillah oke ya cuma itu aja ya ini suami saya oke ini saya Pak Selamet suaminya Bu Estriana saya dulu dulu sampai saat ini tetap ngajar di SMP1 dulu sebetulnya sudah mengenal sebagian wajah-wajah ini saya saat datang ini wajah-wajah ini di kelas 3 SMP Negeri 1 Sintar Reja dan sekilas itu tetap apa ya mengenal wajah-wajah dulu karena saya dulu waktu itu masih muda ingatannya masih oke gitu loh tapi mau tidak mau karena sekarang 3 tahun lagi pensiun saya saya bangga ini kumpul diantara alumnus SMP1 yang masih tetap terjaga Alhamdulillah silaturahminya Alhamdulillah saya hanya berdoa semoga sukses tetap apa ya jaga nama baik Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih itu saja pesannya kumpul-kumpul dilanjutkan silahkan enjoy gitu oke terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa yang berbahagia ya ini kan semua itu umat beragama islam jadi kita akan berdoa Pak Kaji Rustamsi Pak Kaji tolong didoakan ini untuk makan sebentar lagi kita mau makan ketemuan ini sebagai doa pembukaan silahkan berdoa dalam bahasa Arab nunsewune bapak ibu saya tidak bisa bahasa Arab jadi Pak Kaji Rustamsi yang akan berdoa secara islam ya silahkan Pak Kaji doa dulu Pak Kaji silahkan yuk kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim bernama moni moni gue wuis wuis dok dok nomor disit kek nomor disit ditunggu ya ya berapa-apa lah se-se-bisa ngetuk mani bisa ngetuk mani ngetuk mani bisa Bismillahirrahmanirrahim monggo kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang jelas kita labi afdol pakai bahasa Indonesia saja ya ya bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salliallah sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad ya Allah ya rahman ya rahim semoga teman-temanku yang kumpul disini semuanya sehat semuanya berhasil apa yang dicita-citakan keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawada wa rahmah ya Allah ya rahman ya rahim semoga teman-temanku yang disini selalu sukses selalu sehat selalu apa yang dicita-citakan yang akan berhasil ya Allah ya rahman ya rahim kuatkanlah iman-iman kami sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang beragama Islam ya Allah semoga kami diberikan petunjuk ya Allah dikuatkan iman Islam ya Allah ya rahman ya rahim alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang bagus yang ya rahman ya Allah ya rahman ya rahim ya Allah ya rahim maaf kita bisanya berdoa sedikit-sedikit ya semoga doa kita dikabungkan oleh Allah waduh mantep banget yakin nomor sijil harus didoakan ibu-ibu bawa pemirsa nomor satu kalau sudah didoakan kita betul-betul merasa bahagia ya karena doa itu melebihi daripada harta ya jadi ini saya betul-betul senang sekali bisa ketemu dengan semua teman-teman SM saya berharap besok lah ya kalau misalnya itu kita bisa kumpul lebih lengkap ya bisa lebih lengkap kita bisa atur nanti bagaimana koordinasinya kalau saya ada waktu itu besok sama hari minggu masih bisa nah pemirsa aja badang guyu kayak badang guyu kabe ini mau ini karena ini biar bahasa Indonesia biar pada tahu ya pemirsa sebentar kita mau ngobrol-ngobrol nih mau ngomong-ngomong kalau teman saya ini baik banget kalem tenang namanya Irawan cool cool dari zaman dulu sampai zaman now kata bahasa Inggrisnya itu masih tetap berubah kayak nyong saya berubah mereka pasti bilang Budi mencinat bejat itu dulu tapi ya Alhamdulillah saya sudah berubah kita mau ngomong-ngomong nih saya sudah perkenalkan Irawan itu dulu orangnya tenang kalem tapi gimana menurut Irawan Budi terus ini Pak Kaji ini memang kalem banget tapi DWK pernah ini dulu pernah dikeluarin dari pelajaran bahasa Inggris hanya berdua nanti bisa dikisahkan lah gimana ceritanya memang saya itu bisa dulu 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 ya Pak Kaji ya Pak Kaji ya Pak Kaji benar pernah pernah dikeluarkan pernah dikeluarkan nah satu persatu kamu kamu bisa ngomong enggak kalau nggak bisa ngomong itu lewati orang bisa lewati kepadanya Facebook Rika kalau orang bisa ngomong isi-ngisi nah banget nah trit copet diceritakan gimana Budi terus gimana perjalanan hidup sampai dikeluarkan dari kelas sepak guru sih ya ceritanya begini semoga Pak Bambang ya semoga Pak Bambang yang sudah almarhum diampuni sekelah dosanya di terima semua amal ibadahnya dulu saya pernah mengalami hal yang memang sampai sekarang masih ingat teman saya Budi memang ya boleh dikatakan sehati sejiwa waktu itu kebetulan pelajaran Bahasa Inggris dan saya sama Budi itu suaranya paling gede pada waktu itu saya membaca sang sidarta Gautama cuman karena terlalu keras akhirnya Pak Bambang itu kaget saya sudah kaget akhirnya dia marah lah sehabis itu saya dimarahin habis dan saya dikeluarkan dari kelas subhanallah itu memang suatu kenangan kenangan yang memang inilah inilah saudara saya yang lama memang tetunggu-tunggu sampai jam istirahat saya minta ketok-ketok pintu berapa kali saya dimarahin yang tetap enggak boleh apa enggak boleh masuk itulah awal-awal dendam saya dendam supaya saya bisa bahasa Inggris Alhamdulillah waktu itu ya bukan sombong saya ranking dua saya ranking dua bahasa Inggris yang nomor satu itu yang nomor satu itu Hendar Sutirto Hendar 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 ya Hendar memang bahasa Inggrisnya pandai sesudah itu Alhamdulillah saya termasuk nem nomor dua terbesar di kelas waktu itu saya nemnya 41 sedangkan Hendar itu 42 ah keren kalau Bu Uswatun itu orangnya yang paling kalem orangnya kalem betul-betul kebetulan duduk di depan saya kalau nggak salah waktu itu ah apa di belakang ide depan saya kalau sama dan waktu itu di SMP di jaman SMP itu namanya Rustam itu enggak pernah nulis itu kebanyakan dituliskan sama cewek-cewek karena cerdas saya sombong tapi itu memang betul Pak tulisan buku saya itu ya hampir mayoritas itu petulisan cewek makanya saya apa ya dimarahin sama bijungnya tulisanmu cinti elek teman tekan sikit tapi Alhamdulillah karena mungkin saya rajin waktu itu kalau kalau balik sekolah itu angon wedus ambil enggak buku Sinangu Sinangu akhirnya ya jadi apa ya mandan pinter itu Alhamdulillah mandan pinter itu SD kalau uswatu memang tulisnya bagus kayaknya di buku saya masih ada kalau saya memorinya karena mungkin ada yang putus apa ya jadi enggak juga sebelum itu mungkin ya terus kan cerita nih aku main bahasannya orang ngerti apa ya gua ngepik harus apa binyuraknya mutan jadi Anu cerita lucu ya Anu sudah sama-sama tua ketua kelas kita Pak Dodo kan main sama Pak Yono yono karo Dodo dolan menggunku menggubuki ramaku ya nyokan gubuki sinonot ternyata karena memori nyongkwis elek pentiume wis bodol apa ya mengingat apanya banget wis tuane kalau batirew ya berarti sinom lah Dodo karo yono menggunku bisa monggo pak badepinang gisinten gih eh gue gue gecel apanya ngorak keterlaluan banget tapi anora kayak gue wongsi yono rambutnya dawa banget ngoblankon ya terus aku sama dan inget-inget si kaya neta ketua kelas ku deh gue tapi nyong genaka gue ingetanku mungkin apa ya termakan waktu dari pada ilang gue yono nonton yono 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 nonton jadi jadi badepinang gisinten gih eh gue aku sapa gecel orangnya mutan nahi gue ya kesempatan ini saya mohon maaf sekali sama Mas Dodo sama Pak Yono iya tapi jarangnya sih kuis cukur nambut tepe jadi orang dawa kaya neta tuman yang orang pangling mungkin dari saya seperti itu mohon maaf semuanya lah ya naik aku tukang panglingan tapi sih kita inget-inget kaya neta nyong apalan sih kita ya ya mungkin dari saya kayak gitu ya pemirsa tidak bisa tidak ini bunga kelas ya simpaling apa kayak mu apa beruntung apa ya ya Pak Selamat kayak nguti dewek-dwek kejar-kejar era kepala ketangkep nampak sama tip tidak lain dan tidak bukan ya tidak lain dan tiba ada ibu jodoh tidak akan kemana betul jodoh tidak akan memang jodohnya Pak Selamat ke Singlanang aja pada iri mau Pak Selamat ya ibu Estriana beliau akan ya ngomong gimana dengan adanya di kelas D dulu ya kelas tiga siapa yang paling kalem siapa paling-paling menakal tapi semua ya bener-bener dalam kesatuan jodoh yang sangat kuat ya ya Alhamdulillah dengan semua itu Mari Kiana sing pakai Pak Pak Ustadz Yono lagi nonton terus teguh Supriyantono ya gue serang orang hati akun pangaburan ya kita dengarkan dari ibu Haji Ibu Haji Ibu Haji Ibu Haji Ibu Estriana silahkan halo 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 teman-teman saya ingat dengan suasana kelas dulu waktu 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 masih SMP dulu selama tiga tahun ya saya yang saya ingat itu dengan kejailan yang anak yang laki-laki terutama nomor satu yang paling nakal ini nih 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 ada Budi ada Rahmat Rahmat tapi ya yang suka Mas yang suka masangi kaca di sepatu terus disudup-sudupkan ke menonton nih Oh itu hoho terus siapa lagi ya ya ada Yono ada Ender ada siapa lagi ya dulu sabar-sabar iya pada jahil-jahil banget sampai dihukum itu ya yang yang ke guru BP sapa guru BP busapa ya siapa Bu Iin Bu Iin yang cantik Iya malah malah Anu seneng banget malah seneng banget dihukum malah sengaja biar ketemu dengan Bu Iin guru BP yang cantik itu ya hanya itu kenangan yang masih teringat di memori saya ya moga-moga saja suatu saat nanti bisa kumpul semuanya disini bareng-bareng halo 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 temen-temen eh alumni SMP 1 kelas 3D kalau bisa hari keluargane kalau keluargane hari apa kalau nggak Sabtu malam minggu malam sesudah buka puasa seneng aku nggak bisa pak dek ya minggu malam kita kumpul disini dipondok dayor dengan keluarganya jadi tunggu biar kita itu tambah apa ya satuannya tambah ya tambah kuat jagalah kekeluargaannya tambah ya tambah apa ya bututi pulang saya juga Agustus aku sibuk sama aja ya ini buah zatuti ditunggu malam Senin ya baru nonton Facebook Irawan kita Facebook Irawan mengkok grup sedulur KPG sineng grup aja nanti orang nonton neng Facebook Irawan ke siaran langsung ya Nah ibu-ibu bapak-bapak pemirsa KB semuanya kita akan berdoa untuk makan nah guru kita guru kita itu akan berdoa untuk makanan kita pak selamat akan berdoa untuk makanan diadak nage pak haji nah ya betul-betul tolong di doanya ini pak haji eh pak haji pak guru nunsewune didoakan kita mau makan pemirsa silahkan munggu pak pak haji oke mari kita bersama-sama menjatuhkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang namanya doa itu bukan sembarang perbuatan tetapi perbuatan yang sangat istimewa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sendiri bersobda adu'amu kulung ibadah doa itu inti atau tanya ibadah bahkan sholat yang setiap saat kita perbuat sembahyang yang senantinya kita kerjakan itu pun merupakan ibadah yang dipenuhi dengan bacaan-bacaan doa maka mari pada malam hari ini sebelum kita makan kita berdoa bersama-sama dulu karena saya ditunjuk sebagai imam maka keikhlasan anda adalah tolak ukurnya mari bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan ya'fini amai yukai bubasidah Ya Rabbana lakal hamdu kamayam bagi lijalali wajikawatimi sultanik Allahumma soli wa salim wa sobi ajemangin amin ayat rahmin Ya Allah ya Tuhan kami puji syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk memperkokoh silaturahmi semoga pertemuan ini membawa barokah kepada keluarga besar kami Ya Allah ya Tuhan kami limpahkanlah rahmatmu kepada yang sedang berkumpul ini sehingga senantinya saya dalam keadaan sehat hidup yang senantinya bahagia dunia selamat sampai akhirat Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Guru maturnuun sangat Pak Guru Pemirsa terima kasih banget Anda sudah berkenan menonton jadi kita benar-benar minta maaf karena belum begitu lengkap dan makanan sudah tersedia jadi kita sudah siap-siap mau makan dan dari Siderja ya dari Siderja saya sangat mengharapkan semua yang belum datang bisa ketemu minggu malam ya minggu malam ya sesudah tapi kan anak korban orang papa hari Mingunya kita korban kalau malam minggu saya nggak bisa takbiran Oh takbiran malam minggu takbiran berarti minggu malam berarti semangat menjelang Senin kan dia kata-kata khusus SMP negeri satu kelas D ya Nah tapi kalau bojone kalau bojone kalau anaknya orang papa iya enggak khusus kelas D iya enggak lebih kelinikan hahahaha ya rupa-rapa ya tapi kekkkan lebih spesifik ya lebih spesifik saat itu D, ya pokoknya kalau bojone kalau anaknya ya ya Insyaallah ya..ya kayak gitu dulu pemirsa Terima kasih Salam Assalamualaikum